Intro Sabtu 8 Oktober tepatnya di ruang serbaguna SMP Lokontomohon digelarnya rekoleksi khusus bagi para pengurus baru kaum Bapak Katolik Keuskupan Madado periode 2022-2026 Penyegaran kembali kepada para pengurus atas pemahaman dan penguatan iman Katolik Jadi itu rekoleksi secara umum Rekoleksi sendiri terdiri dari 3 sesi Yang pertama adalah Proud to be Katolik Yang kedua Keluarga Kusurgaku Dan yang ketiga Servan Leader untuk Gereja yang dipimpin langsung oleh Pastor Melki Malingkas Mengangkat isu tepas sederhana KBK yang melayani Nah harapannya adalah bagaimana dalam konteks sebagai KBK yang melayani itu KBK bisa hidup dalam 3 dimensi sebagai bagian dari satu keluarga bagian daripada masyarakat dan bagian daripada negara itu dapat terimplementasi terlaksanakan dalam wujud nyata kehidupan seharian tidak ada seperti Pastor tadi sampaikan jangan terlalu berat di unsur eklesianya merupakan unsur familianya atau sebaliknya mengesampingkan unsur patria Harapan kindangan tentunya di periode yang baru ini para kaum Bapak Katolik Keuskupan Manado mampu untuk menyeimbangkan pelayanan dalam gereja dan pelayanan dalam keluarga selamat menikmati Terima kasih telah menonton!